Intro Nama saya Mega, saya tinggal di Elmhurst Queens di New York, ini tahun kelima Intro Jadi sesuai di logonya, kita biasanya ada Bubble Tea, Indonesian Coffee, and Desserts Jadi kita jual Bubble Tea pastinya, terus Coffee, Indonesian Coffee, kita pakai 2 beans Kadang orang nanya, maksudnya Indonesian Coffee apa? Apakah cara bikinnya? Tapi bukan cuma cara bikin, kita lebih ke beansnya Kita pakai Single Origin, kita pakai Toraja, Sumetra, dan Luwak Tiga itu aja Gitu, terus Dessertnya kita ada Cake, Makarun, Makarun Pokoknya yang kira-kira diterima sama lingkungan Terus kita juga in-house bikin Crips Cripsnya ada menu-menu yang diterima Americanized gitu lah Ada smore, terus banana nutella, strawberry banana, tapi juga ada yang Asian, Indonesian Itu palm sugar kaya banana sama pandan kaya banana gitu Dan itu juga kita dapetin palm sugar kaya sama pandan banananya juga kita kerja sama orang Indonesia Pokoknya intinya kita disini berusaha gimana ya, untuk bisa bareng-bareng lah gitu lah Pertama karena saya pecinta banget, manis Peminum boba dari pertama keluar Sehari dua kali kalau stress bisa lebih gitu Jadi intinya saya tahu apa yang saya suka dan apa yang kurang dari yang saya pernah minum gitu Makanya ketika saya bikin, saya tipikal yang purist sebenarnya Jadi kalau menu-menu di boba well itu biasanya yang basic Dasar menu-menu boba ada disini Tapi kita elevate rasanya pakai kualitas Terus kita fokus ke kualitas pakai semua yang terbaik Kita pakai gula asli Terus kita pakai susu gitu Kita pakai Pokoknya kalau misalnya ada grade 1, 2, 3 premium kita ambil yang premium gitu Karena kan kita juga di Upper East Saya yakin semua pallet disini tahu mana yang kualitasnya gimana Jadi satu, kita percaya banget kualitas kita udah berusaha yang terbaik Dan saya juga suka banget nge-mix dari yang basicnya apa Di elevate jadi lebih sesuai dengan lidah sekitar sini juga sih ujung-ujungnya sebenarnya Lidah kita juga sebenarnya Dan selain itu juga kita ada Indonesian Delights Indonesian Delights itu kita disini bisa dilihat ada es campur, ada es teler, es cincang Soon akan ada es kacang merah Terus Indonesian coffee pastinya memang sudah kita bahkan taruh di logo Gimana ya? Jadi walaupun memang bubble tea ini Taiwan punya kan pastinya Kita juga produknya bener-bener ada yang beberapa import dari Taiwan Tapi kita mau tetap kirim mesej This is Indonesian and you can taste Indonesian here gitu Terus biar orang-orang di sekitar sini, di sini kan karena Upper East itu Lingkungannya banyak putih, lokal gitu Jadi mereka akan denger Indonesian, Indonesian, Indonesian coffee Apa sih Indonesian coffee yang jadinya paling nggak kasih mesej There is Indonesian, not only Bali gitu Upper East side, Manhattan Itu di 1st Avenue nya, 1138 Alamatnya di 1138 antara 62nd and 63rd St Stasiun yang paling deket itu si Lexington Terus kalau teman-teman dari luar New York mau main kesini Main kesini karena kenapa di deket sini ada tram yang langsung ke Roosevelt Island Jadi bener-bener posisinya sih enak banget deket Agak deket sama kalau mau jalan-jalan ke PBB gitu Agak deket sama jalan-jalan ke Fifth Avenue Jadi kita kayak di tengah-tengah Dan kita bukanya itu dari pokoknya 7 hari jam 11 sampai jam 11 Yang paling pertama biasanya taro Ini si taro kita Dia ini very light gitu Karena kita juga bisa gulanya dari 25% sampai 150% Jadi orang-orang suka banget Terus habis itu juga kalau saya pribadi si Indonesian Delights Karena pastinya nggak ada dimana-mana Si es campur Yang pink ini kita pakai marjan pastinya kan Dan campur-campuran lainnya Ini isinya ada litchi jelly Nangka Kelapa Cincau Boba pasti ya Karena kita boba will ya Kita pasti masukin boba juga Satu lagi Kalau nggak salah ya Apa ya? Udah kayaknya itu deh Terus ini es teller Terus ini es teller Favorisnya juga dan ini banyak banget yang pesen Bukan cuma orang Indo Tapi orang di sekitar sini juga Mungkin kalau es campur Buat mereka lebih ke manis Tapi kalau es teller lebih light kan Jadi banyak banget yang beli es teller Isinya pastinya boba Nangka Cincau Litchi jelly Kelapa Kita masukin juga aja semuanya gitu Terus juga ini es cincau baru Ini lebih light lagi dari panas Jadi kalau misalnya yang suka manis Termanis Tengah Dan ini yang very light Kita pakai Coconut milk Pakai santan Who knows Cara mungkin Ada yang boba Karena kita bener-bener butuh santan disini Dan kalau pakai cara mungkin akan seru banget Cuman agak susah kan dapetnya ya Terus abis itu Ini kita pakai santan Pakai cincau kita bikin sendiri In house Terus pakai brown sugar Dan ini yang belum keluar Tapi bahkan orang-orang udah pesen Karena kita bikin di story Gimana cara bikinnya Ini kita sebutannya Mungkin di menu akan berubah Supreme Thor aja Jadi kita pakai single beans Indonesian single beans Kita bikin ice blended Rasanya dari mocha, vanila, sama karamel Ah pokoknya enak banget ya Nanti kan akan coba Gitu Jadi buat temen-temen yang kangen minuman Indonesia Terus abis itu mau hang out Di tengah-tengah New York Yang datet kemana-mana Mampir-mampir kesini Kalau ngomongin cita-cita Dari kecil saya mau jadi guru Saya pun lulusan UNJ Jadi maunya jadi guru Tapi kehidupan berkata lain Saya malah jadi bankir di Citibank Terus cuma setahun abis itu Langsung masuk ke Batubara Batubara setahun di Singapura Terus 8-9 tahun di Adaro Under Pak Boy, Pak Sandiaga Undel Gitu Baru kita kesini Nah Cuman saya memang dari kecil Kayak mungkin jiwa entrepreneurship gitu Karena saya dari kecil emang suka jualan Sebenernya bukan jualan Ini saya suka banget produktif Jadi kalau misalnya Mama suka beliin saya aksesoris gitu Terus ada yang suka Saya tiba-tiba sewa Mau gak sewa gitu Terus Ada yang suka kosti saya Saya langsung beli di tempatnya Saya jualin Tapi kayak gitu lah Mama sih gak tahu Cuman emang saya suka Suka Ngehasilin uang aja gitu Nah uang Terus produktif Oke Pokoknya ini saya suka produktif Terus misalnya Saya bikin kartu-kartu kecil Saya jualin Saya bikin apapun gitu Alhamdulillah mungkin emang Namanya juga Impian jadi guru Suka ngomong juga Pengaruh juga Untuk marketingin produk sendiri gitu Jadi dari dulu saya selalu punya uang sendiri Dan Ketika di New York Saya kan punya anak gitu kan Jadinya Gak bisa kerja dong Karena gak ada yang jagiin anak saya Nah disitulah saya Apapun yang bisa dilakuin Apapun yang bikin saya produktif Itu apa gitu Sebelum ini Pastinya saya masak di rumah gitu kan Apapun lah Saya masak Masakan Indonesia Tumpeng apa segala macem gitu Tapi juga Karena saya suka banget bubble tea Saya memang sudah Pengen buka Toko semenjak di New York Maksudnya ngeliat ke depan Terus saya gak mungkin kerja selama Mama saya gak mau pindah kesini Atau Saya ngorbanin Apa ya Anak saya Untuk di penelitipan apa segala macem gitu Cuman ini saya gak mau Jadi memang Oh satu-satunya cara Ya Self-employed gitu Apa yang bisa dilakuin Dan Pastinya ke depannya kan Kita mau lebih serius Gak cuma yang home base atau apa gitu Dan kebetulan Memang bubble tea Bullying juga di New York Terus Saya suka banget Gitu Jadi ya Jadinya kita memang Antara bubble tea Atau restoran Indonesia sebenernya Cuman Karena kita baru first business Untuk dapetin Gedung disini Gak segampang Temen-temen pikirin lah pokoknya Jadi Dapetnya ini Ya kita lakuin Apa yang bisa kita lakuin Gitu sih Intinya ada kesempatan kita ambil Ada opportunity kita ambil Terus Ehm Never stop moving aja sih Oh inspirasi untuk buka toko ini Oh enggak sih Saya tipikal yang Apa Saya tahu apa yang saya mau Dari awal gitu Intinya memang antara bubble tea Atau Masakan Indonesia gitu Bahkan kita udah ngobrolin ini Sebenernya udah dari Nyari gedung Nyari tempatnya yu Itu udah 2 tahun yang lalu Obrolan untuk Nyari tempat Itu udah 2 tahun sebelumnya Artinya ketika saya setahun disini Itu udah ada omongan ini gitu Antara bubble tea dan itu Jadi Untuk inspirasi dari mana Ehm Apa ya Bisa dibilang intinya saya terus Mikirin gimana cara Cari jalan aja sih Hehehe Pas sampe Sebelum ke New York Nggak pikiran Karena kita juga bahkan Nggak tau New York kayak gimana Hehehe Tapi ternyata memang Ehm Banyak banget opportunity ya Nggak bisa dipungkirin Ketika di New York Kamu mau Capek Mau kerja There's always opportunity for you Gitu disini Selalu ada kesempatan Ehm Tapi ya balik lagi Karena memang Jelas banget kan sebenernya Kalo mau buka apa Aturannya tuh Sama dilas di websitenya masing-masing gitu Jadi bener-bener bisa kita pelajarin Yang mana nggak akan bisa singkat sih Makanya it butuh waktu Like it Ya panjang Susah sih Bisa dibilang Bukan soal susah Cuman panjang Perjalanan menuju ke Roma gitu Kayak Ehm Pastinya kita juga Kan banyak ya Ehm Pem bisnis Indonesia juga disini Kita banyak ngobrol juga gitu Langsung sebut aja Wulan Dari Jakarta Munch Gitu Latente Mo Mohamed gitu Terus Papadon Kita tuh ngobrol bareng juga sih Sesekali minta insight Insight gitu Karena mereka yang duluan kan Ehm Terus abis itu Research 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 Karena Lokasi mereka beda-beda Dan setiap lokasi itu Beda-beda banget Kayak kita pernah coba di Queens Dan sekarang di Manhattan Aturannya beda Manhattan Very very strict Terus Habis itu Ehm Jadi bener-bener Ya itu Research 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 Alhamdulillah Saya punya suami yang suka banget belajar Jadi dia sebenernya yang research Hahaha Saya bagian Saya bener-bener bagian Produksi Bagian yang kalau emang butuh Ehm You know yang Tapi kalau bagian research itu dia Gak bisa dipungkirin sih Memang dia yang behind all this Yang Atur semuanya itu dia Karena dia Ehm Bener-bener diliatin satu-satu Dia detail banget Karena kalau saya tipikal yang Ehm Ini jalan terus gitu Kalau dia bener-bener detail Detail baca satu-satu gitu Itu sih yang penting banget Karena aturannya memang banyak banget Walaupun kita juga dibantu ujung-ujungnya Sama lawyer Sama accountant Sama Sama Arsitek sama apa Karena memang Bukannya kita gak mau sendiri Cuma memang itu aturannya Dan mereka juga ngebantu Mungkin Model pertama pastinya Ya itu Suami yang Hobby research Itu Karena Hmm Tanpa itu kita gak akan tahu Mau mulai dari mana Karena kita baru di sini Bisnis pertama gitu Terus Yang kedua pastinya Uang juga ya Karena di sini Uang, 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 uang Terus abis itu Ini harus ready Karena apa-apa Uang juga Balik lagi ke suami juga Berarti kan Terus abis itu Ehm Intinya determination sih Apa ya Karena kita banyak banget tolakan gitu Banyak banget tolakan Tapi kita terus maju Banyak banget tolakan untuk Dapetin gedung Karena dapetin gedung di Manhattan itu Enggak gampang Kadang kalau misalnya Orang Indonesia gitu Yang tahu rencana kita Kok gak dapet-dapet sih gitu Atau Temen-temen di sini yang nanya Emang sesusah itu Sesusah itu Iya bener sesusah itu Jadi Ehm Karena untuk dapetin gedung di sini Kita bener-bener harus tahu banget Apa yang kita mau bikin gitu Kita harus pitching menu Kita harus pitching bisnis kita Kedepannya Financial Ehm Dulu sekarang kedepannya gitu Karena rata-rata kalau di Manhattan memang Ehm Malingnya kontrak 10 tahun Kan Jadi memang Enggak bisa Datang kabur gitu Jadi bener-bener emang We are here For business gitu Kita emang niat serius gitu Jadi Dan itu harus ditunjukin Sama Leonard Leonard yang udah pengalaman banget Sama pembisnis-pembisnis di New York Jadi bisa kebayang gimana ininya Dan karena kita memang ini bisnis pertama Tentunya mereka akan mempersulit lagi Karena Kita gak punya bukti Kalau misalnya kita akan jalan kayak gitu Gak kabur gitu aja gitu Jadi Ehm Ya itulah Harus jago presentasi Searching Bikin proposal Gitu Intinya itu sih Salah satunya juga Yang mana udah kita punya Suami Yang emang jago Jadi ya Tempat Susah banget dapet tempat Jangankan tempat untuk komersial kayak gini Apartemennya susah nyari di Manhattan Hahaha Dan tempat Ehm Yang emang Dapet Ini tempat bagus banget Kalo temen-temen kesini Ini tempat bagus banget Di tempat yang rame Di tempat yang hidup Ehm New York banget gitu Jadi Ini bener-bener apa ya Ya doa juga Semuanya juga sih Karena Kita pernah ditolak sebelumnya Dan ternyata dia manggil kita lagi Mungkin Ehm Dilihat-lihat proposal Atau gimana Intinya Kalo soal bisnis Sudah bukan ditahan kita Kita cuma bisa usaha Semaksimal mungkin Ujung-ujungnya Keputusan pasti Dari Allah kan Gitu Tempat Tempat Jadi kayak Ngechat Atau gimana tinggal Ya udah panggil Tapi ternyata harus ada blueprint Blueprint berarti harus ada arsitek Arsitek berarti bayar arsitek Arsitek berarti harus bayar siapa lagi gitu Kayak Ya banyak gitu Intinya beda banget sama Bikin usaha di Indonesia gitu Terus Terus karena memang Ini kita Bener-bener sendiri Modal sendiri gitu ya Bukan yang memang Bisnis besar atau gimana Semuanya Jadi kita Sebisa mungkin Yang bukan Query dari state Kita lakukan sendiri gitu Bahkan anak saya yang temen-temen Bantuin juga Untuk Buka-buka apa Pasang-pasang apa gitu Pastinya harus usaha terus Jangan pernah nyerah Tapi juga Kerjaan yang sekarang dipegang itu Jangan ditinggal Jangan ditinggal Jadi bener-bener sampai Jadi Bahkan pas udah jadi Kalau memang masih bisa sambil gitu Pokoknya terus Kerjaan utama dulu Sampai memang Karena Usaha Terutama di New York itu Uang kayak terannya Gitu Gitu Jadi bener-bener palingnya Kita harus settle Sama apa yang kita Hari-hari udah Ada backup gitu Tapi terus berusaha 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 Tolakan itu wajar banget Tapi terus-terus Bertahun-tahun pun Terus-terus aja gitu Karena Balik lagi ini bukan Kalau memang orang Diaspora ya Pastinya ini bukan Kayak bukan tanah kita Bukan apa Jadi Tapi bisa gitu Bener-bener bisa Maksudnya yang kayak sayang Cuma kayak Kita keluarga kecil Ngejalanin ini Ngelakuin ini Butuh waktu Banyak penolakan Tapi bisa Juga gitu Jadi Pasti ada jalan Intinya harus ikutin semua aturannya Semua aturan harus tahu dipelajari Tapi juga ada salah satu yang bener-bener Seperti Kayak In grey area gitu loh Namanya Certificate of Occupancy Kalau nggak salah Jadi apakah Jadi di gedung-gedung Di New York ini Ada yang memang Untuk commercial Memang ada yang cuma buat tinggal Ada yang memang buat Kantor gitu Waktu itu kita hampir aja Mau ambil Tempat Yang ternyata Pas kita teliti-teliti Ngomong sama lawyer Dan kawan-kawan Itu bukan buat jualan Makanan Nah Once Tapi kalau misalnya Kita nggak Kita nggak akan tahu Kalau kita nggak minta tolong Lawyer gitu Karena kita nggak tahu Ini Cuma sekarang ini Ada certificate of occupancy Ini memang buat Commercial nggak gitu Itu penting banget Karena once Kita udah Banyak banget Ternyata temen saya Bukan orang Indonesia sih Kejadiannya Jadi dia udah Deal kan Kontrak udah bayar Semuanya Bayar kontrak Artinya bayar agent Bayar apa gitu Ternyata bukan buat makanan Jadi Baru berapa lama yang ditutup Karena memang Pajaknya beda Apanya beda gitu Nah itu bahaya banget sih Dan kamu nggak akan tahu Kasat mata itu nggak kelihatan Jadi memang harus ditajak Certificate of Occupancy Itu sih Kalau yang lainnya jelas Cuma kalau itu Kadang landlord juga bahkan Suka ngeleng gitu Karena kan dia cuma punya tempat Udah lamanya apa gitu Kita mau buka makanan Harus cari tahu Terima kasih Terima kasih